Sebuah alat berat merobohkan sejumlah bangunan toko di kawasan jalan Terusan Ria Kudu, Desa Waibui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis Pagi. Pemilik bangunan hanya bisa pasrah saat bangunan tempat usaha mereka dibongkar oleh petugas dari pengadilan negeri Kalianda, Lampung Selatan. Pembongkaran bangunan itu buntut dari sengketa lahan antara Institut Teknologi Sumatera atau ITERA dengan beberapa warga yang mengaku memiliki tanah di sana. Meski eksekusi lahan tersebut lancar tanpa perlawanan, namun pemilik lahan yang berada dalam sengketa akan mengajukan gugatan kembali sebagai upaya lanjutan yang diatur dalam hukum. Kita bukannya nyapok atau ini, kita ada ACB. Proses umumnya begini mau ngomong apa kan? Apakah kita nantinya akan ada upaya lain Pak? Ada, PKA ada. Kita lagi ini, lagi daftar. Pihak pengadilan negeri Kalianda sendiri menyatakan, mengeksekusi lahan seluas 715 meter persegi itu berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dan pengosongan. Dengan pembohon Rektor ITERA, Oviar Zetamin, melawan 5 orang termohon. Berita acara sitanya tanggal 3 Desember 2020, jadi terdanggap itu cukup lama kegembali kita, itu toleransinya. Jadi eksekusi ini sudah alternatif lagi, sudah sering kita peringati, sering kita ada koordinasi dari pihak aparat, sudah ada pendekatan persuasi dari pihak aparat, sudah dijelaskan. Kuasa hukum pihak ITERA menyatakan, eksekusi dilakukan karena sudah adanya putusan dari Mahkamah Agung. Jika ada warga yang masih ingin menuntut, pihak kuasa hukum mempersilahkannya melalui jalur hukum. Berdasarnya, kita adalah negara hukum, karena ini adalah suatu aktualisasi negara kita negara hukum, maka putusan pengadilan harus dilaksanakan. Eksekusi dilakukan dengan penjagaan 250 personil Polda Lampung, 1 peloton Kodim 040 Bandar Lampung, dan 1 peloton Satuan Polisi Pamongk Praja. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan pejabat di kantor Pemkot Bandar Lampung, Rabu pagi menjalani vaksinasi COVID-19 tahap 2. Salah satu yang divaksin, yakni Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyada. Vaksinasi ini dilaksanakan di depan gedung Pemkot Bandar Lampung oleh vaksinator dari Dinas Kesehatan Setempat. Mereka yang divaksin sebelumnya telah menjalani vaksinasi tahap pertama pada 14 hari lalu. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bandar Lampung kini telah sampai ke kalangan pelaku usaha wisata dan restoran. Vaksinasi berikutnya akan dilaksanakan kepada pedagang pasar dan karyawan perusahaan. Dari data Dinas Kesehatan Bandar Lampung, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama diberikan kepada 32.000 orang dan vaksinasi tahap 2 diberikan kepada 98.300 orang. Dari jumlah 1.100.000 lebih warga di Bandar Lampung, berarti masih ada sekitar 1 juta warga lagi yang saat ini belum divaksin COVID-19. Jumlah warga yang belum divaksin itu akan berkurang lagi karena remaja dan balita belum diprioritaskan di vaksin COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah daerah Wai Kanan masih mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan pelaksanaan kegiatan belajar, megajar, atau KBM tatap muka. Hal itu karena Pemdas tempat masih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan para guru dan murid. Terkait hal itu, Pemdas tempat akan terus melakukan penotaan terhadap sekolah yang siap melakukan KBM tatap muka. Di antaranya, kesiapan sekolah, menyiapkan sarana-prasarana alat protokol kesehatan, pengurangan jumlah siswa di dalam kelas, tidak ada jam istirahat dan waktu pembelajaran hanya 3 jam. Kondisi itu dibahas dalam rapat terbatas persiapan pembelajaran tatap muka bersama dengan Satgas Penanggulangan COVID-19, Dinas Pendidikan, dan pihak MKKS tingkat SD sampai SMA di ruang sekretaris daerah tempat Rabu Siang. Misalnya konsepnya jam 7.30 masuk, karena dia 3 jam. Yang kedua, ada lagi yang 100, yang 50-nya, kita buat jam 8.30 mulainya, belajar. Sehingga apa? Kedatangan orang yang pertama pagi itu separuh dari 100 hingga 50, yang siangnya jam 8.30 kan datangnya agak siang. Begitu juga pulangnya. Jadi dia lebih duluan pulang yang pertama, yang kedua pulang berikutnya. Itu simulasinya. Pihak Pemda masih terus mengkaji surat keputusan bersama empat menteri yang mempersilahkan daerah membuat kebijakan KBM tatap muka dengan syarat-syarat tertentu. Keputusan KBM tatap muka juga merupakan hak proyogratif Bupati Waikanan. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan.